Soalnya kayak gini nih, kayak gini gitu ya. Number one, organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Setopia yaitu Gunawan Mangun Kusumo dan Suradi yang bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya organisasi ini juga menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerekaan Indonesia. Walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpilihkan Jawa. Nah ini tanggal berdirinya organisasi ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi yang dimaksud adalah SDI, SDA, SDI yaitu Sarekat Negan Islam, BSI Sarekat Islam, C Budi Otomo, DBPUPKI, E Indis Parti. Oke kawan-kawan berarti materi ini ya karena akan membahas Budi Otomo baru jawabannya Budi Otomo gitu kawan-kawan yang tidak sudah tahu gitu. Jadi sejarahnya begini kawan-kawan ya maaf ya akan memberitai kawan-kawan. Nah memberitai, memberitai itu memberitahu ya, memberitai gitu ya. Oke ini kawan-kawan, oke. Lalu kita ketahui bahwa BDU Otomo mengaktifkan jadi BU. BU itu adalah suatu organisasi pemuda. Nah organisasi pemuda, jadi boleh tulis organisasi pemuda. Organisasi pemuda. Nah, yang didirikan oleh Dr. Sutomo, kawan-kawan. Ya, dan para mahasiswa Stopia saat itu ya. Dan para mahasiswa Stopia, ya itu diantaranya adalah Gunawan Mangun Kusumo. Nanti tokohnya itu Gunawan Mangun Kusumo. Mangun Kusumo. Oe Suwemo. Nah gitu misalnya ya kalau orang dulu kayak gitu. Kemudian ada Suraji. Suweraji. Nah itu dia. Kemudian kalau pendirinya itu adalah Sutomo. Namun kalau penggagasnya, Nah ini kawan-kawan jangan sampai tertukar. Beliau adalah Dr. Wahidin Sudiro Kusumo. Wahidin Sudiro Kusumo. Nah kalau beliau ini adalah sebagai penggagasnya. Kalau pendirinya adalah Sutomo. Makanya diambil Bu Dutomo. Ya gitu kawan-kawan ya. Kalau penggagasnya baru Dr. Wahidin Sudiro Kusumo. Jangan sampai tertukar. Gitu ya. Itu. Berawal dari tanggal 20 Mei. Hari Minggu saat itu ya. 20 Mei tahun 1908. Pukul 9 pagi saat itu Sutomo. Sutomo. Menjelaskan gagasannya di salah satu ruang belajar Satopia. Dimana isinya mengatakan bahwa hari depan bangsa dan tanah air ada di tangan mereka. Golongan muda gitu ya. Tentang. Jadi beliau baru bicara tentang masa depan bangsa dan tanah air ini. Gitu. Bahwa katanya masa depan bangsa dan tanah air ini ada di tangan para pemuda. Nah namun. Karena mahasiswa yang masih muda-muda ini disibukkan dengan tuasnya. Sebagai mahasiswa kedokteran. Gitu kan ya. Maka saat itu akhirnya disibukkan bahwa untuk yang memimpin budutomo adalah dari orang tua. Gitu ya. Nah maka bilang kata Sutomo saat itu. Gitu kan-kata. Kemudian nih tanggal 3 sampai 5 Oktober tanggal 5 sampai 3 5 Oktober tahun 1908 nih. Maka dilaksanakanlah kongres pertama. Ada kongres budutomo yang pertama. Nah dimana di Yogyakarta saat itu. Di Yogyakarta. Maka dari hati kongres ini diangkatlah Raden Adipati Tirto Pusumo. Raden Adipati R.A. Tirto Pusumo. Tirto Pusumo. Kuesoemo gitu tulisannya ya. Yaitu salah seorang mantan Bupati Karananyar. Sebagai presiden budutomo yang pertama. Beliau diangkat sebagai presidir. Ya presiden. 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 Budutomo yang pertama. Dari hasil kongres itu. Yang pertama. Ada pun hasil dari pertemuan atau kongres ini adalah diantaranya hasilnya itu adalah diperolehnya kesepakatan tentang tujuan organisasi. Yaitu untuk mewujudkan. Untuk mewujudkan. Mewujudkan. Memwujudkan cita-cita memajukan bangsa. Ada itu. Cita-cita memajukan bangsa. Memajukan bangsa. Bangsa dan negara yang harmonis. Negara yang harmonis. Harmonis. Hal utamanya adalah dalam bidang pengajaran diantaranya. Bidang pengajaran. Kemudian pertanian. Pertanian. Titir nakan. Titir nakan. Dagang. Teknik. Teknik. Kemudian industri. Industri. Dan kebudayaan. Itu hasil kesepakatan dari kebudayaan. Dari dia laksanakannya kongres pertama. Namun. Itu hasil kongres pertama. Ya namun disini terjadi. Di mana ya. Bukan ya bukan disini. Nanti lanjutnya aja. Tahun 1924. Dan begitu tahun 1908 kan. Tahun 1924. Tahun. Tahun. 1924. Sutomo tidak puas dengan adanya budaya tomo. Kenapa? Karena asas kebangsaan Jawa tidak sejalan lagi. Katanya. Ya dia. Apa sutomo disini mendidikan indi. Nah disini. Sutomo. Karena tidak merasa puas dengan. BU. Itu budaya tomo. Aduh. Ya bener. Itu ya. Maka beliau mendirikan. Indonis. Indonis. Ya Indonesia. Nah. Study club. Study club. Nah study club. Di Surabaya. Atau. Yang kita kenal dengan. Persatuan. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Nah. Itu tahun 1924. Kemudian. Tahun 1927. 1927 nih. Budi Utomo. Budi Utomo. Bergabung kepada. PPPKI. Apa itu PPPKI? Pemukatan Perhimpunan. Perhimpunan politik. Bangsaan Indonesia. Atau. Perhimpunan. 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 Permumpakatan. Permumpakatan. Jadi. Bepulau Perkai. Eh sorry. Budi Utomo gabung ya. Gabung dengan. PPPKI. PPPKI. Permumpakatan. Perhimpunan. 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 Perhimpunan apa? Politik kebangsaan Indonesia. Politik. Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia. Oke. Gitu ya. Nah. Yaitu sebuah. Apa PPPKI? Itu sebuah organisasi. Sebuah gerakan yang dikelopori oleh. Ingenior Soekarno. Jadi. Gerakan. Gerakan. Yang dikelopori oleh. Ingenior Soekarno. Soekarno. Itu. Ya. Itu tahun 1927. Tahun 1928. Di tahun kemarin. Budi Utomo. Mengambil. Mengambil. Budi Utomo. Mengambil langkah. Agak sedikit maju. Yaitu dengan mengambil. Asas. Dan tujuan pergerakannya. Jadi. Jadi. Di sini. Budi Utomo. Turut berusaha. Untuk menunjukkan. Cita-cita persatuan Indonesia. Jadi. Sudah. Bercita-cita. Untuk. Turut berusaha. Ya. Turut berusaha. Di sini. Sudah turut berusaha. Berusaha. Untuk. Mewujudkan. Mewujudkan. Cita-cita. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Indonesia. Di atas saja. Di sini. Nah. Gitu. Badan. Jadi. Sudah. Sudah. Sudah ada kemajuan di sini. Jadi. Badi Utomo. Tidak hanya mengenikan rakyat Jawa dan Madura saja. Karena. Kalau sebelumnya kan. Hanya untuk rakyat Jawa. Nah. Kalau sekarang. Sudah berbicara. Tidak hanya nasional lagi. Tapi. Untuk. Untuk. Untuk memperhatikan. Persatuan Indonesia. Gitu. Sini ya. Untuk memperhatikan. Persatuan Indonesia. Itu. Tahun 1928. Kemudian. Tahun 1935. Nih. Usaha dalam rangka untuk. Usaha untuk mencapai. Persatuan Indonesia ini. Dilanjutkanlah. Dengan bergabungnya. Ke PBI. Jadi. PBI. Nah. Itu. Persatuan Bangsa Indonesia. Dalam kaitannya untuk. Mewujudkan cita-cita tadi. Persatuan Indonesia. Maka gabung ke PBI. PBI itu adalah Persatuan Bangsa Indonesia. Yang dipimpin oleh Sutomo. Dipimpin oleh Sutomo juga sih. Sebetulnya. Nah. Hasil gabungan ini. Menghasilkan. Yaitu adanya. Parindra. Sorry. Parindra. Yaitu. Parindra itu adalah. Parindra ya. Parindra. Parindra itu adalah. Partai Indonesia Raya. Gitu. Maka. Dengan ini berakhirlah. Budi Tomo. Nah. Jadi. Finis. Yang Budi Tomonya. Finis. BU-nya Finis. Budi Tomonya. Finis. Gitu. Sebagai organisasi pergerakan Indonesia. Finis. Sebagai organisasi pergerakan Indonesia. Gitu. Kauan-kauan. Selesai deh. Nah. Perlu kita ketahui bahwa. Budi Tomo pernah mengalami kebangkitan. Yaitu pada tahun 1914. Nah. BU bangkit. Di sini. Bangkit. Nah. Pada saat. Perang dunia 1. Itu. Kauan-kauan. Barangkali. Yang bilang. Ini saya sampaikan. Jadi. Untuk yang tadi. Jawabannya untuk soal nomor 1 ini. Ya. Budi Tomo. Jadi ya. Karena kalau syarikat dagang Islam. Itu bukan. Dia didirikan oleh siapa. Pada pertemuan sebelumnya. Iya. Betul. Haji Saman Hudi. Haji Saman Hudi. Kalau SDI itu. Saman Hudi. Kalau SI. Sekarang Islam itu. Oleh. Kos Cokro Aminoto. Kos Cokro Aminoto. Awas. Jangan sampai lupa. Ini dibaca lagi. Video-video mati yang sebelumnya. Sudah angkat. Cokro Aminoto. Kalau Budi Tomo. Baru ini Utomo. Doktor Utomo. BPU PKI. Itu kan. Doktor KLT. K. 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 Rajiman. Kalau beliau ini ketuanya. Kemudian. Kalau ini Spartic. IP. Itu adalah tentang sejarah. Tiga. Tiga serangkai itu ya. Tiga serangkai. Siapa saja diantaranya. Tiga serangkai. Yaitu. Dawes Dekker. Dawes Dekker. Dawes. Dawes Dekker. Gitu ya. Kemudian. Mohatah. Mohamad Hatta. Ya. And then. Satu lagi siapa? Dawes Dekker. Mohamad Hatta. Dan. Eh. Sorry. Kok Mohamad Hatta. Bukan. Dawes Dekker. Lupa lagi tekan ya. Dawes Dekker. Terus. Kipto Mahun Kusumo. Ya. Kipto Mahun Kusumo. Lupa lagi. Kemudian dibaca lagi ya. Kipto Mahun Kusumo. Kusumo. Ada sekarang kan. Masa. Kipto Mahun Kusumo. Dan. Satu lagi itu adalah. Suwardi Surya Ningrat. Suwardi. Surya Ningrat. Surya Ningrat. Atau yang kita kenal dengan. Ki Hajar Dewantara. Tuh. Jangan sampai lupa. Ki Hajar Dewantara. Nah. Itulah yang disebut dengan. Tiga serangkai. Kawan-kawan. Tiga serangkai. Nah. Tentang pendiri. Indis Parti. Seperti ini. Kalau tiga serangkai. Tentang pelopok Indonesia. Itu diantaranya adalah. Soekarno. Baru. Itu kawan-kawan. Jangan sampai lupa ya. Soekarno. Kemudian. Hatta. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Dan. Sultan Sahri. Nah. Sultan Sahri. Itu kalau. Pelopok Indonesia ada tiga orang. Gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan. Baru kali ini saja dulu. Saya berikan kepada saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan. Sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan kita. Tentang. Wawasan kebangsaan. Terutama untuk materi. Budi Utomo. Jadi ternyata Budi Utomo itu didirikan oleh Dr. Sutomo. Atas gagasan. Siapa? Wahidin Sudiroku Solo. Gitu ya. Dan. Sutomo bergabung dengan mahasiswa asal Setopia. Yaitu. Pemahasiswa kedokteran. Yaitu Gunawan Mangukusuma. Dan Suraji. Alanya bersifat ekor sosial. Ekonomi. Dan budaya antretakit. Dan bersifat penting. Alanya gitu ya. Kemudian. Budi Utomo. Lakunya lanjut lagi. Gak apa-apa ya. Ini dia tuh. 25.1944. Didirikan Sutomo. Kongres pertamanya tanggal 3 sampai 5 Oktober tahun 1908. Nah. Hasilnya adalah diangkatnya Raden Adipati Tirtokosumo. Nah. Sebagai presiden Budi Utomo yang pertama. Hasilnya itu untuk mewujudkan cita-cita memajukan bangsa dan negara. Yang harmonis. Ya. Jadi. Bergerak di bidang pengajaran. Pertanian. Tertanakan dagang teknik industri dan kegudayaan. Tahun 1924. Sutomo. Mendirikan Indis Parti. Eh. Sorry. Indis Parti. Tadi klub. Yaitu persatuan bangsa Indonesia. Karena beliau tidak merasa tidak kuas terhadap Budi Utomo ya. Kemudian tahun 1927. Budi Utomo bergabung kepada PPKI. Dalam kaitannya untuk perwujudan tadi. Persatuan Indonesia itu ya. Yaitu PPKI. PP3KI. Itu adalah permukatan. Perhimpunan-perhimpunan politik ke bangsa Indonesia. Yang dipilih oleh gerakan Incio Soekarno gitu ya. Yang dipilih oleh Incio Soekarno gitu ya. Jadi PP3KI ini adalah gerakan yang dipilih oleh Incio Soekarno. Nah gitu. Kemudian 1998 Budi Utomo turut. Dalam kaitannya turut. Berusaha untuk menunjukkan cita-cita. Tidak ada kemajuan gitu ya. Jadi sudah berusaha untuk menunjukkan cita-cita. Untuk persatuan Indonesia. Maka 1135. Bergabung ke persatuan PBI. Itu adalah persatuan apa tadi? Persatuan Bangsa Indonesia gitu ya. Ya. Kemudian mengalahirkan Parinda Partai Indonesia Raya. Nah disinilah tahun 1935 Budi Utomo berakhir gitu ya. Walaupun pada tang... Dan pada tahun 1914-nya Budi Utomo bangkit. Yaitu pada saat Perang Dunia Pesatu. Begitu kan teman ya.